Pemerintah Provinsi Riau bersama dengan Komisi Perlindungan Anak menggelar kegiatan webinar yang diikuti oleh seluruh Kepala Sekolah Tingkat SD Sekabupaten Siak. Kegiatan webinar ini dibuka secara langsung oleh Sekda Kabupaten Siak Arfan Usman di Ruang Rapat Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak. Sekda Siak Arfan Usman mengatakan dalam pemenuhan mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama di masa pandemi COVID-19, menghadapi berbagai tantangan. Penerapan sistem belajar daring menjadi kendala bagi para orang tua dalam memberikan pendampingan bagi anak belajar di rumah. Pelaksanaan belajar tatap muka atau PTN bagi pendidikan di Provinsi Riau umumnya dan Kabupaten Siak khususnya tentu tidak bisa terlaksana dengan alasan kita melaksanakan PPKM. Dengan demikian, kita menyadari bahwa betapa pentingnya, betapa diperlukan seorang pendidik di dalam membimbing anak-anak kita, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, pada generasi kita, pada anak-anak bangsa ini. Namun, dikarenakan pandemi, hal ini tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Kita menyadari bahwa di saat idulah baru disadari oleh orang tua, wali murid, betapa pentingnya peran seorang pendidik, peran seorang guru. Sudah banyak orang tua, wali murid, meminta bahwa menyelenggarakan pendidikan tetap muka pada saat ini. Hadir dalam kegiatan webinar ini Ketua Komnas Perlindungan Anak Provinsi Riau, Dewi Arisanti, Kepala Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Siak, M. Arifin, dan Kepala Sekolah Tingkat SD Sekabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan.